Halo anak-anak yang ada di rumah hari ini kita akan mulai pembelajaran kita hari ini kita akan menyapa pembelajaran kita melalui google meet jadi hari ini akan kelas 7 mata pelajaran teika nanti anak-anak yang tidak bisa mengikuti google meet bisa mengikuti pembelajaran ini supaya nanti misalnya tidak bisa gabung di google meet nanti teman-teman bisa menyaksikan pembelajaran kita kapanpun ini nanti akan kita upload di media sosial kita kita akan mulai masuk ke kelas mungkin disini sudah ada bu reta yang sudah ada bersama kalian saya akan masuk ke kelas apakah bu reta masih di dalam waduh oke disini sudah bergabung pak tantam halo pak tantam selamat pagi pak tantam selamat pagi bu reta kalau belum selesai silahkan lanjut bu reta saya masih menunggu oh sudah selesai pak pak sudah selesai ya saya izin keluar ya pak ya oke 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 silahkan oke 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 selamat pagi semuanya selamat pagi pak selamat pagi pak saya sapa satu-satu ya ini disini ada emil selamat pagi abiyu ayamnya di abiyu ini kayaknya di deket kandang ayam ayamnya perlu ditangkap ini yang minta tangga pak ini kayaknya ayam ayamnya minta di ini minta ditaruh di wajan gitu kali ya oke semoga sinyalnya bagus ya bisa terdengar baik suara saya emil jenifer bisa dengar suara saya dengan baik felicita lauren selix laurencia apakah suara saya bisa terdengar dengan baik naomi iya pak bisa terdengar dengan baik silahkan putus-putus pak disini iya pak kalau mendengar saya putus-putus juga ya gak lancar ya iya pak iya pak oke sekarang masih putus-putus iya pak masih ya masih putus-putus ya ini coba lihat masih ya bentar ya kita coba koneksinya dulu saya masukkan ke sini oke let's try putus sama sekali oke sekarang masih putus-putus oke oke udah lancar ya oke terima kasih hari ini pelajaran apa ya pelajaran tiga ya oke saya harap semuanya sehat-sehat ya walaupun kalian belajar dari rumah tetap semangat kemarin beberapa saya ingatkan untuk yang belum mengikuti PTS dan belum mengikuti penilaian harian ya ini sekarang saya bacakan siapa-siapa saja yang sudah siapa-siapa saja yang belum ya untuk oke untuk TIK kelas 7 ya yang kelas TIK yang kelas 7 ini kemarin ada yang saya umumkan untuk remedia untuk remedial ya jadi yang belum itu Mariana Vesa yang belum apakah Mariana Vesa hadir disini enggak ya oke jadi Mariana Vesa belum nanti saya ingatkan lagi ya untuk yang lain ini kan kemarin saya ingatkan siapa saja yang remedial itu ada di grup ya jadi yang remedial itu ada ada Alan ada Apen kemudian ada Farel terus kemudian ada Emanuel Febrianto terus kemudian ada Jason terus kemudian yang belum itu Mariana Vesa ya jadi yang lainnya sudah untuk penilaian harian yang penilaian harian nanti coba kalian cek lagi ya di Google Classroom ya supaya nanti ketika pembagian rapot PTS nilai kalian lengkap ya jadi nanti PTS itu yang akan di apa dilaporkan kepada kalian itu penilai PTS kemudian nilai apa namanya penilaian harian terus satu lagi nilai tugas pembelajaran kita ya kemarin sudah kita sudah melalui itu ya tugas-tugas yang belum ya silahkan untuk di ya menggambar yang terakhir menggambar perangkat keras keluaran ya atau output device terus alat input device ya masih ingat itu jadi nanti nanti lihat lagi di Google Classroom ya supaya nanti nilai kanan lengkap oke nah hari ini kita akan mencoba membahas PTS kemarin ya karena ada beberapa yang nilainya hmm apa ya masih kecil gitu ya kita akan bahas sama-sama ya kita akan cepat saja terima kasih disini ada ada satu dua ada Emilia ada Felicita ada Lauren ada Selix ada Melanie ada Abiyu ada Naomi ada Tania dan ada Calvin ya jadi kita ada delapan orang terima kasih banyak hmm semua ya jadi kita langsung saja ya kalian masih ingat soalnya seperti apa ingat ingat ya ingat ingat jawabannya oke ya oke kita akan lihat ini soalnya tereng sudah kelihatan sudah 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 tapi sudah jelas pak oke sudah jelas belum baca gak atau perlu saya perbesar ini tak berbesar aja ya oke biar besar 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 kelihatan oke oke kita nomor satu dulu ini kan kita bicara soal apa namanya perangkat keras ya nanti untuk pertemuan berikutnya nanti kita masih akan bicara soal perangkat keras proses ya terus kemudian keras penyimpanan atau storage device ya nanti setelah itu kita akan bicara soal perangkat lunak ya apa sih perangkat lunak itu pembagainya apa saja ya oke sekarang kita akan coba ini dulu jadi yang pertama nomor nomor one nomor one silahkan untuk dibacakan oleh abiyu oke silahkan abiyu bacakan nomor satu pak tulisannya gak jelas pak aduh gak jelas ya jelas nih di hpku pak di hpnya gak jelas ya ini cuma lebih digedein digedein dulu ya oke pak tamtam gedein dulu ya udah kelihatan abiyu besar sekali nih merah merah oke bacakan nomor satu apa nama peralatan input yang ditunjukkan pada gambar berikut keyboard pak keyboard ya bukan mouse bukan bukan oke terima kasih bentar ya abiyu ya jadi perangkat atau peralatan input itu apa sih masih ingat perangkat jadi perangkat input itu berarti perangkat yang dipakai untuk memasukkan apa memasukkan data ya ini ada fanes baru masuk selamat pagi selamat pagi fanes ya oke jadi betul ya keyboard ya keyboard fungsinya untuk apa abiyu untuk apa nih kira-kira keyboard untuk ngetik pak iya ngetik itu berarti memasukkan data apa itu yang kamu ketik apa iya ya huruf angka gitu ya jadi memasukkan data berupa angka atau huruf ya saat kita melakukan proses apa namanya membuat dokumen misalnya ya atau mengoperasikan komputer jadi kan kalau keyboard itu kan banyak fungsi-fungsinya ya jadi nanti itu bisa dipakai oke terima kasih abiyu nomor 2 nomor 2 silahkan untuk naomi naomi apakah bisa mendengar ya pak oke silahkan nomor 2 apa nama peralatan input yang ditunjukkan pada gambar berikut mouse pak apa namanya mouse mouse ya oke bukan speaker ya bukan mbak oke ya jadi ini betul ya mouse oke jadi mouse itu ada macam-macam ya ini kan mouse ini ini ada namanya ada apa namanya konektornya ini ya yang sini ya nah konektor ini ya macam-macam ada yang USB ada yang bentuknya bulet seperti ini ya bulet seperti ini namanya PS2 ini ya jadi kalau yang USB itu yang pipih seperti ini yang ini ya jadi macam-macam ya kalau dulu apa namanya mouse ini yang lama itu ada kayak bolak-bolanya di bawahnya ya ketika kalian masih SD ada pelajaran komputer enggak enggak ada ya ada ada yang ada ada yang ada enggak lah ya jadi kalau yang ada mungkin mouse-nya masih pakai ada bolak-bolanya di bawah ya iya tapi ada yang sudah enggak pakai bolak-bolak tapi menggunakan lampu laser yang warnanya merah-merah kayak gitu ya jadi itu macam-macam ya kalau dulu yang bulet ini ya namanya PS2 ini ya untuk apa namanya komputer atau CPU yang dulu ya kalau sekarang rata-rata ya masih ada colokan seperti ini tapi rata-rata sudah menggunakan apa namanya yang pipih atau yang kabel USB colokannya ya atau konektornya atau ada lagi yang sekarang yang nirkabel nirkabel itu artinya yang tanpa kabel ya sudah pernah melihat apa namanya mouse yang enggak ada kabelnya udah udah ya jadi koneksinya bukan lagi melalui kabel tapi menggunakan gelombang radio ya gelombang radio atau melalui bluetooth ya kalau Pak Tamtam ini menggunakan yang wireless yang memakai koneksi bluetooth jadi enggak perlu memakai apa namanya kabel ya ini menggunakan koneksi bluetooth ya oke thank you naomi let's go for number three oke number three kepotong ini oke oke nomor tiga jatahnya siapa ini si si melanie ayo nabel silahkan number three apa nama input yang ditunjukkan pada gambar berikut oke apa yang apa 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 oke joystick membacanya joystick joystick ini dipakai untuk permainan game biasanya kalau yang suka main PS pasti sticknya kayak gini ya entah itu PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 sekarang sudah ada itu bagi penggemar game tapi lihat ini juga bisa untuk gunakan sebagai alat input di komputer karena menggunakan game komputer juga bisa menggunakan alat ini atau joystick oke banyak macam banyak bentuknya joystick ini kalau ada yang seperti ini ada yang model pipih tapi tetap ada kontrol-kontrol untuk permainan game oke terima kasih untuk siapa namanya tadi untuk Melanie oke untuk berikutnya Kelvin silahkan number 4 Kelvin oke silahkan Kelvin apa apa nama input yang disesukan pada gambar berikut hmm ah kamera digital oke ya bukan handphone bukan 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 ya jadi memang kamera digital ya bentuknya kamera digital macam-macam ada yang seperti ini ada yang lebih besar lagi ya jadi sekarang itu kamera digital banyak di apa namanya di tugasnya diambil alih oleh handphone ya sekarang handphone itu banyak sekali yang sudah memiliki kamera yang bagus ya jadi apa namanya sudah banyak ditinggalkan sih jadi orang sekarang banyak kalau foto-foto itu menggunakan apa namanya handphone ya tapi ini tetap kamera digital sebagai alat input karena apa karena disini bisa apa namanya memindahkan data fisik menjadi data digital ya artinya kalian itu cara memasukkan kalian ke komputer gimana caranya masukkan ke kepalanya ya masukkan ke komputer gitu ya nah caranya caranya tetap menggunakan kamera digital ya jadi kalau apa namanya yang namanya kamera itu berarti memindahkan data fisik menjadi data digital jadi kalian yang besarnya seperti itu mau dimasukkan ke kamera tinggal aja masukkan ke komputer tinggal aja dipoto cepet gitu ya terus kemudian dimasukkan datanya oke thank you untuk Kelvin oke sekarang nomor 5 nomor 4 5 kok nomor 4 ya aduh ini ketutupan nih oke nomor 5 silahkan untuk Felisita silahkan nanti apa nama peralatan yang dikenalkan pada gambar apa apa itu A oke scanner ya scanner itu bahasa Indonesia bahasa Indonesia itu pemindai jadi alat pemindai jadi alat ini digunakan untuk memindai memindai itu berarti sama seperti sebetulnya fungsinya hampir sama dengan kamera digital ya tapi kalau ini lebih banyak digunakan untuk memindahkan data-data yang kayak di kertas gitu ya jadi misalkan kalian punya teks kemudian mau dimasukkan ke komputer terus teks itu diletakkan di atas ini ya di atas ini diletakkan terus kemudian ini ditutup terus dioperasikan di komputer ya kemudian terus di scan ya kayak mesin fotocopy itu ya terus kemudian kalau fotocopy itu kan munculnya di kertas baru ya kalau ini munculnya nanti di komputer ya nah sebetulnya kalian kalau mau di scan juga bisa tapi alatnya kurang gede ya lebih gampang menggunakan kamera kamera digital ya oke terima kasih Felicita kemudian yang berikutnya nomor 6 Jennifer Jennifer silahkan Jennifer ya Pak oke silahkan apa nama peralatan output yang ditunjukkan pada gambar berikut oke ini alat output ya apa namanya monitor printer speaker atau handphone which one ayo Jennifer yang mana yang apa apa itu monitor ya monitor ya nah ini monitor ini jenis monitor LCD ya jadi dia tipis nah ada jenis monitor lain yang besar ya kalian mungkin kalau SD ada komputer mungkin masih menggunakan monitor yang besar itu ya yang ada tabungnya itu disebut monitor CRT CRT jadi monitornya besar terus kemudian menggunakan daya listrik yang lebih besar ya sekarang monitor yang CRT itu udah gak dipakai lagi ya semua bukan semua sih sekarang masih tetap ada yang memakai tapi masih sudah jarang ya sekarang lebih banyak menggunakan yang monitor model-model seperti ini karena satu hemat daya listrik ya kemudian hemat tempat juga ya jadi ini lebih lebih efisien begitu ya oke terima kasih kemudian number seven number seven silakan number seven ini untuk emil sudah oke laurent pertiwi silakan apa perawatan output yang ditunjukkan pada gambar berikut oke apa itu oke ini gambar printer ya jadi memang yang namanya alat output berarti kan dia mengeluarkan data ya nah jadi misalkan kita sudah punya foto nih atau kita sudah buat tugas kita ya di komputer kita terus kemudian mau dicetak nah menggunakan ini ya jadi ini fungsinya macam-macam ya kalau kalian pernah ke supermarket ya ada juga model printer yang kecil ya yang bunyi Headnya itu Kenapa itu Siapa itu Ditelepon pak Oh ditelepon ya Tolong ya kita lagi belajar Tak naga sedikit gak apa-apa Jangan gitu lah Jangan pakai cuk-cuk gitu lah Oke ya Jadi kita kembali ke printer dulu nih Supaya Jadi nanti ada yang Apa namanya yang model kayak gitu ya Yang model ada pitanya Namanya printer dot metric Namanya karena ada Apa namanya Mencetaknya itu Menggunakan kayak jarum begitu Jadi jarum itu akan menusuk-nusuk si pita itu Dengan sangat cepat Sehingga membentuk sebuah grafis Sebuah tulisan begitu ya Namanya dot metric Nah kalau ini menggunakan tinta Jadi tinta ini biasanya Ya dia disuntikkan Ya ditambahkan Begitu Terus ada lagi namanya Printer yang model laser Ya model laser itu Seperti mesin fotokopi Dia menggunakan serbuk Ya Serbuk bukan tinta Kalau ini kan Kayaknya menggunakan tinta deh Ya di gambar ini Tapi ada printer yang disebut Printer laser Yang menggunakan yang namanya Serbuk ya Serbuknya itu ya bisa hitam ya Untuk yang hitam Kemudian yang warna Ya ada warna Biasanya Kalau printer standarnya itu Ada kuning Biru dan merah Ada tiga itu Kemudian printer akan mengolah Sehingga menggunakan Menjadi warna-warna hijau Menggunakan menjadi warna-warna merah Gitu ya Oke itu jenis tiga jenis printer Jadi ada dot metric Ada laser Ada satu lagi Yang disebut Ink Ya atau yang Tinta Oke terima kasih Kemudian Then number Eight Nomor delapan Ini punya siapa ya Delapan Silahkan delapan Untuk Tadi sudah Rian Selix Silahkan selix Selix ya Oke Bentar Ya Silahkan selix Apa Ya pak Apa nama peralatan output Yang dilakukan pada gambar berikut Speaker Oke speaker ya Jadi Yang namanya speaker ini Memproduksi apa sih Apa yang dihasilkan speaker ini Suara Oke suara ya Jadi kalau yang Monitor tadi Yang diproduksi itu Gambar ya Kemudian kalau yang Printer tadi yang diproduksi Bisa Apa namanya Cetakan gambar Cetakan teks Kalau ini suara Jadi banyak sekali Bentuknya ya Jadi ini yang akan Digunakan Untuk Mendengarkan Apa namanya Mendengarkan musik Ya Nah nanti ada yang disebut Juga bisa alat lain Yang digunakan Untuk Menghasilkan suara Yang lain ya Yang langsung ditempelkan Di telinga Yang ini yang Yang tidak ditempelkan Di telinga Tapi biasanya kita pakai Untuk mendengarkan musik Atau menonton Movie gitu ya Oke terima kasih Kemudian Number nine Nah ini number nine Ini ketutupan agak Ini Oke tapi Maksudnya mungkin Jelas ya Oke sekarang Untuk nomor Sembilan Silahkan Tanya Oke Tanya Please Tanya Tanya Gak kelihatan pak Oke ini Baca aja yang kelihatan Apa nama Perawatan output Yang ada di bawah ini Ini Kira-kira begitu ya Oke Apa ini Gembar apa ini Headphone Ya headphone ya Jadi Banyak kalian yang Apa namanya Agak salah melihat Ya ada yang namanya Headphone Ada yang namanya Headset Ya ada yang namanya Earphone Ya Jadi ini Termasuk Headphone ya Karena dia diletakkan Di atas Mana di atas Sorry Dipasangkan di head ya Head itu kepala Headphone Ya Jadi ada yang namanya Ya Ada yang namanya Ear Earphone Berarti dia yang kecil Yang di Apa namanya Diletakkan di telinga Gitu ya Kalau kita namanya Headset Ya ada juga Yang bilangnya headset Ya headset itu Yang seperti ini Yang Apa Ini juga bisa disebut Headset sebetulnya Tapi karena Dia diletakkan di kepala Ya headset Gitu ya Oke Tapi kita Yang headset itu Bisa yang Apa namanya Diletakkan di Telinga juga Bisa ya Karena dia juga Letaknya disini Tapi Ada dua bentuk Ada dua model Biasanya Yang langsung ke Dan ini pun Macem-macem Ada yang modelnya Ada kabelnya Ada yang kemudian Modelnya tidak ada kabelnya Ya Koneksinya Biasanya menggunakan Bluetooth Ada yang Di antara kalian Menggunakan Bluetooth Untuk headsetnya Atau headphonenya Ada Ada ya Jadi mungkin Kalau menggunakan Google Meet Juga lebih nyaman ya Memakai Apa namanya Headset gitu ya Atau headphone Jadi dia suaranya Lebih Nyaman didengarkan Gitu Oke Thank you Tania Oke Number 10 Silahkan Untuk Tadi sudah Naomi sudah ya Oke Naomi lagi deh Silahkan Naomi Number 10 Apa nama Peralatan Output Yang ditunjukkan Pada gambar Berikut LCD Proyektor Printer Monitor Atau Head Headphone Yang apa LCD Proyektor Oke ya Betul sekali ya Jadi LCD Proyektor ini Adalah alat Yang dipakai Untuk Menampilkan Layar Komputer Dengan Lebih besar Ya Kalau monitor Mungkin Dia Kapasitas Untuk Pribadi Tetapi Kalau dia Akan Digunakan Untuk Presentasi Seperti Digunakan Oleh Bapak Ibu Guru Ya Dia akan Menggunakan Yang disebut Dengan LCD Proyektor Supaya Supaya kelihatan Lebih besar Ya Ini Biasanya Dipakai Untuk Sekali lagi Presentasi Di ruangan Begitu ya Tetapi Kalau tidak Di ruangan Biasanya Dia akan Apa namanya Cahayanya Akan kalah Dengan Cahaya Luar Ya Maka Lebih banyak Dipakai Di dalam Ruangan Atau Di ruangan Atau Di saat Gelap Misalnya Kalau dulu Bapak Masih Kecil Ada yang Namanya Layar Tancep Layar Tancep Itu Nonton Di tengah Lapangan Malam Malam Di zaman Kalian Sudah Tidak Ada Tempat Kalian Yang Nonton Di luar Malam Malam Rame Banyak Orang Masih Ada Kalau Masih Ada Berarti Sekarang Sudah Menggunakan Yang disebut dengan LCD Proyektor Karena Ini Sangat Mudah Sekali Dihubungkan Dengan Komputer Langsung Saja Akan Menampilkan Gambar Dengan Sangat Besar Oke Kalau Dulu Bapak Ibu Guru Atau Dosen Dosen Zaman Dulu Menggunakan Yang disebut Dengan OHP OHP Ini Semacam LCD Proyektor Ini Masih Manual Manual Artinya Nanti Dosen Itu Menggunakan Plastik Transparan Terus Kemudian Plastik Itu Ditulisi Begitu Ya Pakai tangan Digambar Terus Nanti Diletakkan Di alat Itu Kemudian Dipancarkan Ke tembok Atau Ke layar Begitu Sehingga Mahasiswanya Bisa Tahu Tapi Sekarang Sudah Sudah Jarang Dipakai Yang Masih Memakai Mungkin Guru Atau Dosen Yang Sudah Tua Karena Memang Untuk Menggunakan Hal yang Baru Kadang Kadang Masih Sulit Gitu Oke Terima Terima Kasih No Min Dan Sekarang Number 11 Siapa Si Oke Number 11 Silahkan Untuk Siapa Abiyu Silahkan Number 11 Number Nomor 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 11 Perangkat Komputer Yang Bersifat Fisik Atau Dapat Dissentuh Disebut Perangkat Keras Atau Head Jadi Sekali lagi Perangkat Keras Itu Adalah Perangkat Yang Bisa Perangkat Yang Fisik Bersifat Fisik Fisik Itu Yang Barusan Kita Bahas Tadi Ada Perangkat Input Output Penyimpanan Dan Ada Alat Yang Disebut Dengan Alat Pemprosesan Nanti Di Dalam Ada Motherboard Ada Memory Ada Power Supply Ada Hard Disk Pokoknya Macem Macem Itu Perangkat Fisik Nanti Untuk Berikutnya Nanti Kita Akan Belajar Perangkat Lunak Atau Software Yang Digunakan Untuk Mengoperasikan Yang Perangkat Keras Ada Namanya Pakai Komputer Bermakai Komputer Brainware Itu Nanti Kita Termasuk Salah Satunya Kemudian Perangkat Pemprogram Oke Kemudian Nomor 12 Terima Kasih Abi Nomor 12 Silahkan Untuk Dibaca Oleh Emilia Jennifer Ayo Ayo Nomor Komputer Dapat Bekerja Jika Terdapat Unsur Unsur A Apa Itu Perangkat Keras Perangkat Lunak Dan Pemakan Kobra Oke Jadi Memang Ini Unsur Unsur Ini Sangat Menentukan Bayangkan Kalau Misalkan Komputer Nggak Ada Perangkat Keras Cuma Perangkat Lunak Doang Nggak Ada Bentuknya Jadi Salah Satunya Kalau Ada Tidak Ada Maka Komputer Itu Akan Bisa Dipakai Ada Perangkat Keras Ada Perangkat Lunak Nggak Tidak Bisa Digunakan Jadi Tiga Unsur Sangat Penting Jadi Ada Perangkat Keras Perangkat Lunak Dan Pemakai Komputer Atau Hardware Software Dan Brainware Oke Oke Terima Kasih Number 13 Number 13 Silahkan Lauren Prat TV Oke Lauren Prat TV Lauren Oke Silahkan Number 13 Oke Yang namanya Pemprosesan Atau pengolahan Data di komputer Itu Memang Melalui Tiga Proses Ini Makanya Nanti Alatnya Juga Tiga Ini Ditambah Lagi Yang Disebut Penyimpanan Data Dimasukkan Diproses Kemudian Dikeluarkan Sistemnya Begitu Untuk Sistem Pengolahan Datanya Oke Terima Kasih Untuk Number 13 Then We Go For Number 14 Oke Number 14 Tadi Lauren Terima Kasih Silahkan Selix Number 14 Oke Perangkat Keras Keras Komputer Kemungkinan Pengguna Berkomunikasi Dengan Komputer Disebut Perangkat Keras Masukan Input Oke Perangkat Keras Masukan Atau Disebut Dengan Input Awan Nanti Diskusinya Nantilah Setelah Kita Belajar Ya Abis Sama Siapa Nanti Bia Komunikasinya Bia Jadi Kita Belajar Dulu Bentar Lagi Ini kan Baru Nomor 14 Supaya Lancar Oke Terus Terima kasih Selix Ya betul Ya Perlat Masukan Karena Berkaitan Dengan Berkomunikas Oke Kemudian Number 15 Number 15 Silahkan Tadi Selix Sudah Naomi Lagi Silahkan Keluar Keluar Naomi Keluar Sudah Keluar Naomi Sudah Keluar Oke Kalau Gitu Kelvin Silahkan Terima Nanti Nomor Nomor 15 15 Papan Tombol Keyboard Tertikus Kristen nomor 16 nomor 16 untuk kem Felicita silahkan Hai perangkat keras masukan yang berdiri atas tombol-tombol yang memiliki fungsi-fungsi itu adalah tempat tombol keyboard Oke ya jadi sekali lagi itu perangkat keras masukan yang banyak tombol-tombolnya dan memiliki fungsi-fungsi khusus ya nanti kalau kita lihat keyboard itu pasti ada tulisan F1 F2 F3 F4 F5 sampai 12 terus ada nanti tombol enter tombol shift tombol backspace ya tombol delete tombol escape tombol tab caps lock Nah itu adalah tombol-tombol yang nanti dipakai untuk yang disebut dengan pemanfaatan fungsi-fungsi untuk apa namanya memasukkan data Oke terima kasih thank you number 16 number 16 now me now masuk lagi nih now me hai 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 Naomi oke Naomi Kayaknya udah sekarang abu hai 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 aku lagi Pak lio dong lagi nanti kan muter terus nih hehehe hehehe nomor bapak nomor 17 tombol pada keyboard yang berfungsi untuk memindahkan kursor satu tabulasi ke kanan adalah tab ya tab ya nanti di fungsi apa namanya keyboard ini yang namanya tab itu berarti pindah ke kanan satu step ya tabulasi itu ya nanti ada backspace backspace itu fungsinya untuk menghapus yang di sebelah kiri dari kursor ya nanti kalau caps lock itu fungsinya untuk apa namanya mengubah namanya apa huruf kecil menjadi besar caps lock ya jadi nanti akan di kunci caps lock nya jadi besar terus kemudian escape itu biasanya digunakan untuk pembatalan ya pembatalan sebuah perintah Oke thank you abu kemudian number nine 18-18 goes to Emilia Jennifer silakan number 18 hai 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 tanya Oh tanya silakan tanya number 18 hai 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 tanya oke silakan number 18 number 18 tombol pada keyboard yang berfungsi untuk membatalkan suatu perintah dari suatu menu atau keluar dari suatu apa itu tadi sudah saya terangkan juga ini dipilih nomor 17-18 tadi apa Oh ya itu ESC ya betul ya ESC itu apa namanya kepanjangan dari escape gitu ya escape escape itu keluar gitu ya escape ya jadi kalau tab itu dari tabulasi tadi untuk memindahkan ke kanan satu tabulasi terus kemudian kalau backspace itu menghapus apa namanya tulisan di sebelah kiri kemudian nanti di caps lock itu berarti memenggantikan yang namanya huruf kecil menjadi huruf besar ya jadi ketikan kita menjadi huruf besar Oke thank you tanya number 19 Oke number 19 silakan selix 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 ya pak ya pak nomor dua pak aduh 19 19 tidur juga pak hahaha nampak oke nampak 19 oke tombol ini terdiri atas MI1 sampai dengan F12 dan terletak ada bagian atas keyboard dinamakan tombol fungsi oke ya betul ya tombol fungsi ya karena F itu sendiri fungsi untuk function ya F itu kesingkatan dari function jadi memang seperti saya katakan tadi di bagian atas keyboard itu biasanya terdapat angka F1 F2 F2 F3 F4 sampai F12 ya fungsinya nanti macam-macam ya kalau ada yang F4 itu untuk apa namanya apa namanya simpan kemudian F12 itu untuk keluar dari aplikasi nanti banyak juga aplikasi-aplikasi yang akan menggunakan tombol ini untuk shortcut ya atau untuk memudahkan mempercepat dalam proses kita menggunakan aplikasi Oke the last one yang terakhir yang terakhir ini silahkan untuk Lorenzia Melani oke pada tombol fungsi tombol yang berfungsi membuka menu help adalah tamu apa F1 F1 ya jadi betul F1 itu memang digunakan untuk menu help ya jadi kalau kita membuka word kemudian kita mau memerlukan bantuan kita bisa tekan tombol F1 nanti kita bisa ketikan disitu kita mau tahu tentang apa disitu akan apa namanya ada bantuan-bantuan tapi menggunakan bahasa Inggris ya biasanya jadi memang bahasa Inggris itu penting bagi kita oke thank you very much for today kita sudah membahas apa namanya untuk apa namanya pembelajaran kita ya Kelvin sedang makan gimana sudah sudah kejang belum Pin sudah oke ya jadi terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya nanti ini saya rekam kemudian nanti akan saya upload di YouTube sehingga nanti teman-teman kalian yang tidak bisa mengikuti Google Meet bisa melihat pembelajaran kita oke terima kasih Lorenzia Melani Kelvin Ramagani Pratama Filipu Selig Sabiyu Tania Lauren Pratiwi Emilia dan Naomi yang sudah mengikuti pembelajaran kita ya secara langsung kalian bisa melihat tetap muka dengan saya ya walaupun kalian di rumah ya walaupun ada yang sambil makan ada yang mungkin sambil tiduran ada yang mungkin sambil apa namanya mengerjakan yang lain ya entah membantu orang tua entah apa ya yang jelas jangan mudah menyerah ya jangan cepat bosan ya silahkan apa ya gunakan cara-cara sehingga kalian tidak cepat bosan ya terus saya ingatkan kalian juga untuk apa namanya yang belum menyelesaikan tugas tugas entah pelajaran apapun itu untuk segera diselesaikan oke terima kasih hari ini sebelum kita tutup ada pertanyaan terima kasih hari ini kalau gak ada pertanyaan kita akhiri pembelajaran kita ya sampaikan salam untuk kedua orang tuamu terima kasih sudah memfasilitasi kalian untuk kita bisa bertetap muka melalui oke terima kasih sampai ketemu bye bye Tuhan memberkati oke boleh melanjutkan aktivitas oke itulah yang apa kita apa namanya kita lakukan kita menggunakan Google Meet untuk apa namanya untuk pembelajaran kita kita memang tidak bisa memfasilitasi semua jadi paling tidak ada beberapa apa namanya siswa yang bisa kita bantu mendengar penjelasan langsung jadi ada 8 orang 9 orang yang bisa mengikuti tapi tidak semuanya bisa sampai akhir oke terima kasih untuk teman-teman anak-anakku yang tidak bisa Google Meet video ini bisa dilihat bisa di apa namanya saksikan juga ini proses pembelajaran kita hari ini oke tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah kita masih apa namanya memiliki kesempatan untuk belajar kalau kita ya mau maka pasti akan ada jawa ya tetap semangat Tuhan memberkati hmm 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 selamat menikmati